orang ini ya kalian tidak mendatangi itu artinya fokus akan dikembangkan kemana-mana itu bersama dalam isam itu tak ada kata-kata bersundal kelamin sejakar puah pelir pagina dada buat nggak ada begitu bahasa Al-Quran itu bahasa langit Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang mengajarkan kami bahasa-bahasa yang tidak kotor mendatangi bahkan dalam kitabmu itu bersundal bersih di papap itu dikatakan dalam kitab umum bahkan ada tau jelas ya bukan di edit di edit kok di edit kok di edit bahasa ini kok di edit ya mana supaya harus gitu ya mana supaya harus gitu bukan makhluk kondornya mana dia mana bersundal mana dalam Al-Quran tertulis ada nggak bersundal dalam Al-Quran tertulis kau cari kata-kata bersundal dalam Al-Quran iya di kejadian itu hukuman untuk laki-laki kan ku tanya di mana karena kita membahas keadilan Tuhan disinilah terlihat tidak adilnya Tuhanmu giliran kutukan kepada perempuan nggak ada laki-laki yang menikmati kutukan itu bahkan perempuan boleh memilih-milih mau dikutuk atau tidak karena boleh perempuan memilih tak punya anak banyak perempuan yang cahaya yang cahaya free berarti dia tidak kutuk atau perempuan mandul perempuan mandul gini lu kita ini temanya bukan bagaimana cara memahami kita kejadian brother brother kita sedang membahas keadilan Tuhanmu terhadap laki-laki dan perempuan kan kau yang ketema ini tadi kalau menurut Anda itu tidak adil oke sekarang anda tampilkan keadilan di dalam Islam sendiri saya saya sudah bilang tadi keadilan dalam Islam itu tidak menyatarakan perempuan dan laki-laki karena memang tidak setara tetapi memberikan hak yang sama Ridho Allah kasih sayang Allah iman amal dan perbuatan baik laki-laki yang perempuan apa laki-laki yang perempuan muslim yang perempuan muslim yang laki-laki apa itu hak sama ya muslim yang sama bentar dalam Alquran itu mu'min laki-laki mu'min perempuan sama di mata Allah mendapatkan Ridho yang sama di mata Allah kalau sempat-sempat dengan amat diambil sebentar dulu saya akan bawah pre kalian yang bawa klaim dalam agama kalian itu laki-laki dan perempuan sama kubantah dengan adanya kita kejadian kita tidak sedang mencoba memahami kitab kejadian pasal 3 ayat 16 bahkan saya terima penjelasan silintang tadi ya kan sekarang kau tunjukkan dimana letak adil Tuhanmu ketika kutukan kepada perempuan justru ketika perempuan ingin memberikan keturunan kepada keluarganya dia terkutuk kalau dia tidak mau berikan keturunan kepada keluarganya dia lepas dari kutu itu kemudian perempuan yang mandul tak merasakan kutu Tuhan perempuan yang bisa melahirkan merasakan kutu Tuhan itu sesama perempuan aja tidak adil Tuhanmu tak dan laki-laki kenapa kalau laki-laki susah payah cari uang tapi kami juga merasakan susah payah cari uang ketika kalian lagi sariawan lagi bisul pantat kalian laki-laki nggak bisa cari uang bini kalian yang turun tangan ngojek bini kalian turun tangan kerja bikin kue bahkan banyak perempuan Kristen aku dibatam tinggal itu banyak kali perempuan Kristen yang lakitnya kerja dia yang kerja kutukan kepada laki-laki perempuan juga menikmati kutukan itu kutukan kepada perempuan kok tak ada laki-laki saya menikmati pertanyaanku tadi konteks diskusi kita keadilan Tuhan kalian kepada laki-laki dan perempuan dimana letak adilnya jelaskan baru ku bahas tentang hak waris laki-laki dan perempuan aku tak pernah mengklaim bahwa keadilan dalam Islam itu setara laki-laki dan perempuan ndak karena ayatnya ada Ari Jalu Kowa Muna Alan Nisa laki-laki pemimpin untuk pria enggak bisa setara dalam kewajiban tak setara tidak tahu kasih kami makan sakit kau kamu kami juga tanggung sesuai apa itu Hai maksud aku tahu kau dikasih binikmu anak dia enak menggutukan sendiri yang bikin dua-duanya kalian enak-enak kau ikut enak sakit burungmu ketika bikin anakmu siapa minikmu minikmu oke yang bikin siapa jadi yang sakit siapa yang bikin siapa kau enggak yang sakit siapa ya aku tanya inilah katanya sesuai iya ketika bikin ingat eh bini itu bukan ini di dunia ini bukan cuma bikin wajah saya tanya waktu itu yang bekerja Adam atau Hawa yang bekerja siapa bikin anak maksudmu kau pikir Hawa terlentang aja gitu apa maksudnya pertanyaannya iya mbak Hawa itu Adam itu kan manusia pertama yang diciptakan jadi penguasa kan iya terus jadi yang mengusahakan dia akan ha oke iya makanya yang bekerjakan si Adam usahakan apa ini main gitu enggak usah main semangnya ini lintang usahakan apa ini apa bekerja sebutnya jadi kok pikir Hawa santai-santai aja gitu kau tengok peradaban pitekan tropus erectus dimana perempuan perempuan juga mengerjakan pekerjaan laki-laki nggak tahu ke peradaban belajar pitek up Anda pernah belajar sejarah pitekan tropus erectus homo sapiens ada perempuannya cuman ngongkong ngongkong ngangkong duduk nonton ini ini aja tengah nyangkong datang kalian terkasih aja kalian pikir perempuan perempuan zaman peradaban dulu sebelum kok itu kadang waduh eh baca sejarah apakah perempuan perempuan zaman peradaban dulu itu cuman diam-diam aja ngongkang-ngongkang kaki aja bahkan mereka mengerjakan pekerjaan pekerjaan laki-laki pertanyaanku kan itu katanya Tuhan mengajar mengutuk sesuai giliran perempuan bikin enak-enak berdua ngeluarkan anak-anakmu anak-anak untuk kau keturunan kau kalau enggak ada keturunan Tuhan kau marah ya kan nggak ada kalau ada bercerai lagi-laki apa mana kebanyak kalau tanya pekerjaan laki-laki banyak ada yang berdagang ada yang sekarang banyak bahkan ada yang pakai saham kerjanya enak saat kerja kok pikir NX ini aku ajarkan gue ya itu tahu itu kerjaan trading trading Bitcoin dulu ini kita bicara berarti agamamu nggak universal ada pekerjaan laki-laki yang enak jadi gigolo dia dapat duit ah aku tanya ini ada kena-kena kutu Tuhan mau berarti bahkan apa trading trading sahamnya bahkan ada itu si Tesla Tesla itu ya apa capek dia itu apa cek lelah dia nyangkul kerjaannya Tesla itu orang terkaya Mark Zuckerberg itu nyangkul dia pakai keringat kerjanya Hah tengok berarti agamamu tidak mengajarkan ini secara universal giliran mengandung sama aja sakitnya kotanya dulu sama si biniknya si Marco jebek itu enak melahirkan kalau enggak dibius terasa dia dibius dulu baru hilang kutukan Tuhanmu tegangkang dia diam gini dicobek perutnya dipotong nah bangun-bangun lahir anaknya ha lepas dia gara-gara obat bius obat bius ke mata kutukan Tuhan ini macam apa ini berada ini ya itu fakta kan memang memang manusia dulu kan mengusahakan tanah kan bener-bener manusia dulu mengusahakan tanah bener-bener jaman dulu enggak ada eh jaman dulu jaman dulu ada laptop kalau jaman kalau jaman dulu ada laptop dia bener-bener nggak orang jauh dulu ya deh atau meeting dulu di rumah fokus bumi fokus loh memang dulu manusia mengusahakan pertanyaannya apakah kutukan Tuhanmu itu kan makanya kuta inilah kali enggak makanya saya menjawab saya tanya apa apakah dulu manusia mengusahakan tanah nggak ada laptop zaman dulu orang-orang itu bahkan menggunakan batu-batu Iya mengusahakan tanah itu pertanyaan bodoh karena aku sudah tahu apa yang mengajakkan tanah siapa yang mengikuti tidak ikut tunjukkan data kalau tidak ada perempuan-perempuan yang belum ikut semuanya bekerja siapa makanya aku ajakkan untuk baca sejarah bahwa perempuan-perempuan pun juga bekerja sama seperti laki-laki mereka punya porsinya masing-masing bekerja kau pikir nggak ada perempuan yang jadi petani pekerjaan iya aku tanya nggak ada perempuan yang jadi petani aku tanya ini apa ini nintang pertanyaannya ini bukan petani Uni Uni gini aku pernah dilokalisasi ku tengok perempuannya rupanya panjang-panjang semua ini berarti siapa tuh panjang-panjangnya ini sepuluh diskusinya masuk nih sebenarnya aku masuk sebentar kebenaran aku masuk lokalisasi kerja aku nggak tahu agamanya apa cuma panjang semua panjang semua weh panjang semua weh apa itu berarti panjang semua berarti apa tuh tuh ngerti udah tapi gini kalau saya sih melihatnya seperti ini ya itu tadi sudah jelas sebenarnya itu hukuman terhadap Adam sama terhadap Hawa jadi sekarang kita lihat begini Bagaimana seharusnya dia mendekati wanita istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam maka datangin lah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana saja kamu kehendaki ini ada dalam surat 2 ayat 22 tidak jadi disini kalau saya lihat ya pria itu mempunyai hak yang besar sekali terhadap wanitanya ini sangat bertolak-beratang dengan ajaran kekristina jadi kalau anda bagaimana anda boleh lihat surat 2 ayat 22 bandingkan dulu ajaran yang mana yang bertolak-belakang kan aku udah bacakan ayatnya tadi 1 timotius pasal 21 seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh dan tears tunduk nih demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada diantara mereka yang tidak taat kepada firman mereka juga tanpa pekatan dimenangkan oleh kondisinya jika mereka melihat bagaimanamun dan selainnya hidup istri mereka itu perhiasanmu janganlah secara lahirnya bahkan ada dikatakan tunduklah akan segala sesuatu nih aku kasih ayatnya nih 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 istri-istri tunduklah akan segala sesuatu bahkan tidak menjelaskan bagaimana yang ada di dalam islam itu betul eh kami ini adalah tempat bercocok tanam betul tapi dalam Islam diajarkan diharamkan melalui dhubur dan diajelaskan betul bukan bini orang yang jadi ladang istri sendiri betul apa masalahnya aku enggak tolak itu aku tempat bercocok tanam suamiku bukan tempat bercocok tanam suami orang-orang apa kau iya 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 pilih pula ya abang belakang terus itu benar-benar tadi mungkin tuh dia cari-cari data naik-naik kejangkau mencet moncret memang bebas bebas di Kristen aku pernah mendengar istri oke tentunya bunyinya boh kenapa disorong orang-orang belakangnya bebas kentutnya bu jebo enggaknya gini loh ini gini di dalam Islam itu kan gini gini bilang bercocok tanam itu bukan hanya dalam hubungan seks tapi juga dalam mengajarkan mendidik dan sebagainya jadi kalau menenangkan menanamkan satu pengetahuan dan jadi tidak ada coba aku tanya sama dulu datang ketika bersetubuh dengan binimu itu haram atau halal dalam agamamu enggak dengan kata-kata enggak itu orang ini aku tanya dulu ketika kau mendatangi latini kau itu halal atau haram di agama kau ada enggak orang-orang bau gimana ini orang-orang ini ya kalian tidak mendatangi itu artinya fokus akan dikembangkan kemana-mana itu bersama dalam isam itu tak ada kata-kata bersundal kelamin sejakar puah pelir pagina dada buat enggak ada begitu bahasa Al-Quran itu bahasa langit Allah subhanahuwata'ala adalah Tuhan yang mengajarkan kami bahasa-bahasa yang tidak kotor mendatangi bahkan dalam kitabmu itu bersundal bersegi di papap itu dikatakan dalam kitab umummu bahkan ada kau jelas gitu ya bukan di edit di edit kok di edit kok di edit bahasanya ini kok di edit supaya harus gitu ya mana supaya harus gitu bukan makbukannya mana dia mana bersundal mana dalam Al-Quran tertulis ada nggak bersundal dalam Al-Quran tertulis kau cari kata-kata bersundal dalam Al-Quran masalahnya kita kita bisa keadilan Tuhan itu harus dengan gaji aku dia perlu aku udah sayang-sayang aku masalahnya apa terserah dia lah dia mengapain bukan macam-macam kan jadinya sekarang ku tanya ketika kau menampar bimu boleh nggak bimu minta cerai sama kau boleh meskipun dinakjarnya enggak boleh kalau dikris terpunyai enggak boleh terdiam Mariam itu apa harusnya kan memang enggak eh dia mau dia mordes mulai tidak kondisi mulai tidak kondisi mulai tidak kondisi Oh ya malam Bang itu kan gaya lebih banget katanya di Al-Quran enggak ada kata-kata dulu eh sisi oten kok gini ya selamat siang menyelang subuh iya 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 satu-satu kalau ngomong nggak dan untuk lintang lintang coba kamu ini biar ada edukasi untuk sederhana yang dibawah ya jangan sesuai kritikal teks kamu dibelajar amburadu gitu kan yang tadi dibacakan data oleh Umi kamu tidak terima bahasa namun aja kamu mentok di sana gimana kamu ini hasil bicara hasilnya tadi sudah terima dulu nanti-nanti minta satu-satu ngomongnya silahkan satu jangan kayak orang Kristen lalu eh kalian jangan kayak orang Kristen kenapa pakai ada kenapa Glenn macam orang Kristen ngelih tengok gini apa satu bicara kata Unirifah katanya di Al-Quran enggak ada kata-kata sudah senonol itu Farjaha Mariam itu apa Farjaha aduh harjaha partinya cuma ketunjukkan kau yang tunjukkan sama kuaparti makanya aku tanya ah makanya aku tanya kamu Farjaha sejak kapan kata Farjaha dijadikan kata-kata yang kotor seperti dalam kitabmu pelir dalam kitabmu buah dada puting kelamin sebesar punya keledai bahkan panturan mani seperti punya kuda dengan bahasa kita pun Farja tidak mungkin tidak eh dalam istilah medis ada warga mariam namanya apakah itu kotor merepresentasikan alat reproduksi perempuan tidak semuanya kotor contoh ketika seorang dokter berkata bapak alat vitalnya vagina istri Anda ternyata harus digunting apakah dokter itu kotor tapi dalam kitab kau kau tengok Tuhanmu merepresentasikan bagaimana bentuk kelamin itu kan kita sebentar beda konteks ketika Tuhanmu ketika Tuhanmu menggambarkan bentuk kelamin sebesar punya keledai coba kau ucapkan itu di hadapan podium kalau kau tidak ada kapasitas kau bicara dan itu semua orang kau berdiri di pasar ini namanya cabul dengar ya kalian ini tidak ngerti rana etika rana moralitas yang kalian mengangkat tadi tentang moralitas kalian angkat moralitas kepada perempuan kalian angkat tentang keseimbangan dia dalam agama antara perempuan dan laki-laki saya tantang kalian angkat satu-satu karena ayat pertama dalam kitab kalian klaimnya si kebenaran tadi yang mengatakan bahwa hawa dimuliakan ku tunjukkan ku bantahi dan sampai sekarang belum selesai apa dalam kitab kejadian hawa itu dikutuk melahirkan sangat sakit tapi Adam dikutuk susah payah bekerja sementara kutukan terhadap hawa tidak semua perempuan menikmati kutukan itu merasakan kutukan itu ini sedangkan sesama perempuan aja Tuhanmu tidak adil lalu dengan laki-laki kenapa kutukan terhadap perempuan kalian tidak merasakan tapi ketika kutukan terhadap kalian perempuan merasakan di ini tema diskusi kita keadilan dalam iman masing-masing tentang perempuan dan laki-laki dalam iman Islam melahirkan itu adalah sebuah anugerah dari Allah bahkan ketika ada perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan syahid ketika beribu-ribu kesakitan uratnya terputus menahan sakit Allah janjikan terhapus semua dosa-dosa ini kesehatan kasih sayang Allah pada perempuan ketika susah kami susah payah kami menjadi asbab keridoan Allah terhadap kami dalam agamamu dalam agamamu ketika perempuan memilih untuk tidak punya anak terlepas dari kutuk ketika orang kaya punya obat bius bisa bayar dokter bius dia melahirkan tak rasakan sakit lepas kutukan Tuhanmu Tuhan macam apa ini ini keadilan Tuhanmu berarti kutukan itu hanya untuk orang miskin boleh gantian unik kau enggak layak diskusi sama aku kau enggak layak dari tadi kau ngomong Rastos enggak ada adab silintang masih mending sekarang lintang narasikan saya saya tidak orang manusia itu hidup susah enggak kalau manusia itu kalau tidak berdosa itu akan hidup susah apa enggak lu mana aku tahu mana aku tahu kok itu pertanyaanmu tahu ya harusnya tahu kan manusia itu hidup di surga kan begini loh ya kan begini ya doktrin bahwa manusia hidup di surga ya jangan doktrin begini ini kayak gini ya doktrin agamamu kau faksa sama aku kan aneh dokter hanya iman Kristiani yang memahami manusia pertama sekali diciptakan itu tidak tahu mana baik mana buruk lalu ketika makan pohon pengetahuan baik dan buruk semuanya jatuh ke dalam dosa dalam iman Islam yang namanya manusia itu fitranya itu suci jadi doktrinmu itu jangan lempar sama aku tanyakan doktrin agamaku biar ku jelaskan lucu diskusimu berada kau punya doktrin punya dosa waris kau lempar sama aku kan lucu saya nanya kok tanya buat sama aku anda itu kan di surga oke aku jawab saya jawab menggunakan dalil ya Bismillahirrahmanirrahim kata Allah ketika setelah penciptaan Adam kata Allah ketika setelah Adam diciptakan diajarkan kepada Adam asma lalu dipamerkan kepada Malaikah ternyata ada keunggulan Adam ini artinya apa naturnya Adam itu bisa diajarin itu dulu yang kau pahami dari ayat itu kami diajarkan wak alamah artinya Adam itu bisa diajarkan wawak punya charge ini enggak charge tepsi enggak wak nih di seluruh tau gak ada perang selalu mulai berusaha manusia itu susah roh betul mereka harus hidup susah ah eh di bibelmu kalau dibacakan gini ya biar sampai marilah memuaskan dirahi hingga pagi hari ketika suamimu sedang keluar kota awal enakan maksudnya gini loh kalau penyampian mulai memuat manusia hidup susu tunggu dulu misalkan gini aku bisa nunggu enggak usah nunggu macam mananya agar bisa lebih hikmat manusia hidup bisa nunggu laman kau aja hidupnya sehingga kaulah tahu cuma kau yang tahu sejak kapan karena kau yang susah kami enggak karena kau yang susah kami tidak cuman ya jadi kalau yang enggak tahu kerennya kami kami karena susah kok sejak ada kapir-kapir padang yang nyembah-nyembah berhala sakitan kok dipilih enggak susah sejak ada kapir-kapir yang nyembah berhala bang kapan itu ya bisa ditelusurin sampai sekarang sih dari dulu dari zaman yang nyembah Zeus berhala kapan itu kalau berdoa-berdoa Wah itu dari enam ribu tahun yang lalu 2000 tahun yang lalu lima ribu sejak sejak kapir-kapir ini menistahkan Tuhan dan nabi-nabinya jakak-jakak kapir Hai bilang kafir bukan Islam berakhir itu definisinya kafir itu dalam bahasa Arab definisinya menutup kebenaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tapi tapi tiba-tiba dicuri lagi sama pagan-pagan ini untuk artinya kafir itu bodoh jadi saya luruskan ya itu dulu ya Iya kalau belum ada Allah yang harus diterimakan belum ada itu Allah yang harus diterima maksudnya Oh iya yang memperkenalkan kafir dan Allah itu kan baru Islam abad ke-7 itu nah tapi yang abad satu ini nyuri bahasa kafir coba jangkanya selain selain bahasa kafir itu apa kalau sebelum Islam ada kalian pakai apa untuk kafir yang paling tolol dan yang paling memalukan itu yang aku di abad pertama nyuri di abad yang ke-7 itu tolol namanya goblok betul luka ya cenggak punya malu jadi sebelum ada Islam kalian menyebut kafir ini apa kenapa mesti nyuri apa yang abad tujuh gitu ya sebelum Islam kafir belum ada terminologi kafir belum ada ini belum ada ya belum ada jadi Kristen semua iya memang sih pagan semua memang kan tadi saya nanya kafir itu mulai ada tahun ke-apa anda bilang 5.000 nah sedang terminologi kafir itu kan baru ada setelah Islam dalam Oh jadi sebelum 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 Isaac Newton menemukan gravitasi semua ini melayang Bang jadi kita bicara kafir Iya kata kafir itu memang abarunya ada di abad ke-7 tapi sebelum itu apakah orang kafir itu nggak ada ya nggak ada kan Oh waduh berarti yang nyembah Zeus tuh nggak kafir ya menurut abang ya pantas ya bangkan juga ganti Zeus jadi Yesus kayak yang menamakan jadi abang kan nggak ada kan maksudnya yang menyebut kafir kan nggak ada iya makanya saya tanya dalam bahasa abang kafir itu apa abang kenyuri ini dari bahasa Arab sebelum itu Kristen yang evanglion kabar baik yang bahasa Yunani nih ini nyebut selain kafirnya apa nggak ada orang kafir berarti memang penyembah Zeus semua enggak ada kafir kafir semua berarti ya iya enggak ada sebutan Oh iya memang kafir semua berarti pantas ayat-ayat kitab suci abangnya sebutan kafir waktunya iya pantas akhir-akhir kitab suci abang lebih tetap suci abang kan memangnya ngutip-ngutip penyembah Zeus kan iya kafir itu kan jangan mencinta iya comot sana comot sini memang istilah Alquran dicomot istilah yang tidak menerima di comot semua anda jelas ini kitab suci yang satu ini ya jadi kafir itu kan untuk terminologi orang yang tidak menerima Tuhan Anda sendang anda pun betul hantu nah tiba-tiba kok abang curi banget bang kok tiba-tiba bang curi nih yang yang abad satu ini nyuri yang abad tujuh ini saya enggak mencuri nah terus yang kafir di kitab abang nih yang katanya abad satu bukan saya yang mencuri Oh jadi agama abang yang mencuri atau kitab abang yang mencuri enggak punya bukan agama itu jadi abad karena jadi apa siapa nih Bapak pendeta abang yang mencuri jadi siapa nih mencuri ya nggak tahu Oh kitab abang lah berarti ya ya anda telusuri sendirilah cari aku saya gitu maksudnya Anda bilangkan saya nggak ngaku saya enggak siap-siap ya gitu loh share klip kadang-kadang suka salah gitu ya bukan abang pribadinya mencuri tapi ajaran abang setuju mungkin ini Bang Jibri acara sekaligus sekaligus buat edukasi untuk teman-teman yang ada di bawah 1.700 orang ah bahwa kitab suci umat Kristen ini memang suka comot sana comot sini seperti misalnya kata Allah nama Allah juga dicomot gitu Oh iya nama Allah dicuri semua dicuriin evangelion ngolong semua diambil enggak ada disisakan enggak ada disisakan entah apa aku cari juga lah apa sih yang diambil contoh misalkan gini karena kulihat kayaknya kita ada ngekrisut bahasa Yunani nggak ada semua diambil dari Quran najis kalau punya orangnya aku kan aku sini apa sih yang bisa dimana isi Alku Arif al-Quran kami dari bahasa Arab kita pun dari bahasa Yunani dengan isi yang ambil dari mana kurang ambil dari mana isinya itu ngambil dari mana kita mau dimana ambillah enggak isinya Alquran itu bisa asyik-asyik dari bahasa Arab dari mana isinya sekarang itu isinya dulu isinya dari bahasa bahasa jadi apa lagi isinya 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 itu dari Allah dari Tuhan langit pencipta pencipta langit bumi beserta isinya nah sekarang saya tanya balik di bos itu isinya dari mana itu wawlus 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 aku ini peningkan Tuhannya nggak bisa bahasa Yunani tapi kok kitabnya Yunani ya aneh ya peningkannya gimana juga pening orang namanya Tuhan membawa kitab Tuhannya enggak bisa bahasa Yunani taunya berani Anokina Edone alohai panciotin bangkit itu bisa Halo setanapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum semuanya lanjut-lanjut-lanjut-lanjut orang-orang bergetar ya jadi memang Bang lintang ini katolik atau protesan protesan saya waduh abad 16 malah saya nggak usah seorang paling tua Bang abad 16-400 tahun yang lalu tapi saya nanya tadi saya nanya isinya Al-Quran tuh isinya bisa segitu banyak itu ngambil dari gimana cerita dari Allah subhanahu wa ta'ala itu pewahiwan kita agama Samawi Oke Allah mengambil dari mana Allah mengambil di pencipta langit bumi beserta isinya ngapain dengan mengambil enggak ceritanya itu kan ada ceritanya orang lain itu mau diambil dari mana ada cerita orang-orang yang diceritakan itu milik dia wah ini beda Bang kalau Tuhan abang kan makhluk nih enggak menciptakan apa-apa kalau Tuhan saya menciptakan segalanya Bang oke terus cerita-cerita dalam Al-Quran itu apakah cerita pada saat Al-Quran 7 sudah dijawab tadi sudah dijawab tadi Aduh ulang-ulang diperol-perol-perolah bahlul nih biar nggak dia balik nih Iya harap maklum Bang Gibril agama baru seumur jagung baru 400 tahun Iya sekarang gini yang bawa bibelmu itu kitabmu siapa apakah Yesus membawa kitabmu itu sekarang Apakah kita mudah Yesus Hai tak mau ayo enang ding ding dong enggak ding 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 adik mana soalnya ya pula aduh kok goyang gini ya ternyata Tentu ayah isinya segitu banyak itu cerita-ceritanya dari udah sekarang kita beri Allah subhanahuwata'ala pencipta langit bumi beserta isinya udah kan Allah itu dicerita beliau ceritanya apa yang diceritakan itu dari mana orang orangnya ke itu ciptaan sedia semua juga menceritakan ciptaan dia nabi-nabi yang diutu sebelum-sebelum ini ya nabi-nabi itu dari mana ciptaan dia dari maksudnya dari mana apa tololnya enggak enggak orangnya ianya punya bangsa akan diganti sajalah diganti diganti Oh ini ya saya takut asam urat saya kambuh diganti saja punya tingkat ini ganti untuk orang-orang Kristen yang mau naik typing di bawah ya saya Kristen biar ditaikin ini yang minta naik banyak banget dan bantu tetep layar ya untuk muslim tahan dulu ya mohon maaf jalan naik dulu enggak baru saya mau nanya nih saya mau nanya nih Bang blender modi ini jadi saya baik baca Bible Bang baca Bible tahun 1611 Hai jadi sebelum protestan ada nih bibelnya saya buka Hai first edition King James kitab matius saya buka memang 1611 11 ini belum ada j selamat menikmati